Arsenal akan menjadi klub Liga Primer Inggris yang paling sibuk setelah kembali ke kompetisi tingkat Eropa. Meski mereka harus kehilangan tiket Liga Champions karena terlempar oleh Tottenham Hotspur, Arsenal tetap menyiapkan dana untuk bermain di Liga Eropa. Dilansir dari laman Football London, musim lalu pelatih Arsenal Mikel Arteta menghamburkan dana hingga 140 juta pound sterling untuk melakukan perekrutan baru. Dana tersebut pun akan kembali dipakai untuk musim depan. The Gunners baru mengumumkan perekrutan Fabio Vieira dan kini mereka pun tengah mencari pemain lain yang bisa dibawa. Beberapa nama pun bisa menjadi pilihan bagi Arsenal, sebut saja Rapinja. Pemain Leeds ini tak lagi menjadi incaran Barcelona. Hal ini pun bisa dimanfaatkan oleh Arsenal untuk membawanya ke tim. Tetapi kehadiran Bukayo Saka dan Rapinja di tim Arsenal menimbulkan pertanyaan terkait pemilihan Mikel Arteta, namun kabarnya ia punya solusi. Ketika Arsenal dikaitkan dengan seorang pemain, salah satu reaksi dari publik adalah diskusi seputar di mana mereka berpotensi masuk ke dalam squad. Dream Levens dan daftar squad potensial bisa menjadi favorit penggemar selama jendela transfer. Namun bagi Arsenal, posisi penyerang yang banyak dapat menghadirkan sesuatu yang bisa menjadi masalah. Awalnya, kehadiran Bukayo Saka telah membuat klub sedikit bermasalah. Memang, ini adalah masalah yang bagus untuk dimiliki. Mengingat, menambah salah satu pemain sayap muda terbaik di dunia merupakan sesuatu yang harus diatur oleh Mikel Arteta. Kini setelah Arsenal ngotot untuk memburu Rapinja, maka para pengamat pun mengatakan bahwa ini bisa mendatangkan masalah juga bagi Arsenal. Pemain berusia 25 tahun itu adalah pemain sayap kanan berdasarkan data, tetapi telah beroperasi dalam beberapa kali dia baik di tengah maupun di kiri. Perbedaannya di sini adalah bahwa keserbagunaan superior Saka kemungkinan akan membuatnya memberi jalan dan beroperasi di sisi yang berlawanan. Arteta telah menggunakan Saka untuk berkembang di sebelah kiri baru-baru ini seperti musim lalu. Pikirkan kembali gol brilian melawan Brentford ketika dimainkan oleh Thomas Partey. Dimainkan ke sudut yang ketat oleh Nuno Tavares, Saka mengarahkan bola dengan keras dan rendah melintasi keeper dan menemukan sisi gawang. Tapi kedua upaya itu dengan kaki kirinya sedangkan kaki kanannya belum banyak disorot. Meskipun Saka sebagian besar menggunakan kaki kiri, tetapi saat memikirkan kembali kemenangan dramatis atas Wolves, itu adalah serangan kaki kanan yang memaksa penyelamatan yang akhirnya menyebabkan keeper mencetak gol bunuh diri. Lalu ada sisi kreativitas dari permainan Saka. Karena berkaki kiri, Saka akan mampu mengarahkan umpan silang yang lebih kuat melintasi gawang untuk striker Arsenal. Arteta telah mengajari timnya untuk menggunakan area yang luas untuk menciptakan peluang mencetak gol dalam bentuk cutback berbahaya di dekat garis gawang. Namun, dengan Saka dan Gabriel Martinelli atau Emil Smith-Rowe bermain sebagai pemain inverted wingers, akurasi bola-bola ini terkadang tidak aktif. Menambahkan pemain kaki kiri ke sayap kiri, maka akan terlihat adanya peningkatan dari sisi sayap. Sementara itu, Rapinha akan terus memberikan opsi terbalik dalam kombinasi dengan Martin Odegaard di sebelah kanan. Singkatnya, potensi kedatangan Rapinha seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran tentang tempat bukayu Saka di samping. Dan kedatangannya juga bisa membuat variasi dari formasi Arsenal yang semakin komplit. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!